Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dapur Maya hadir kembali di video kali ini akan membuat puding yang lagi viral puding percik coklat milo puding ini mempunyai tekstur yang sangat lembut kemudian cara membuatnya sangat mudah sekali jadi semua bahannya nanti dicampur menjadi satu tanpa harus dipisahkan kita langsung ke cara membuatnya siapkan wadah di sini maya menggunakan wajan kemudian masukkan dua bungkus agar-agar plant kemudian 300 gram gula pasir 150 gram milo bubuk ini kita jadikan satu semua kemudian tambahkan 200 mililiter santan instan dan tambahkan air putih sebanyak 1250 mililiter ini kita aduk sampai semuanya tercampur merata hai hai tambahkan 50 gram tepung maizena sebelumnya kita larutkan dulu tambahkan sedikit air setelah larut tepung maizena langsung kita masukkan ke dalam larutan agar-agarnya aduk sampai tercampur merata dan masak dengan menggunakan api sedang cenderung kecil masak sampai mendidih dan semuanya tercampur merata setelah mendidih angkat wadahnya kita akan memisahkan larutannya ambil sekitar 400 ml adonannya masukkan ke dalam panci kemudian tambahkan coklat batang sebanyak 80 gram dan susu kental manis coklat sebanyak 100 gram kemudian masak kembali dengan menggunakan api sedang cenderung kecil sampai mendidih nah setelah mendidih angkat kemudian gunakan sendok makan untuk membuat motif perciknya di cetakan agar-agarnya percikkan di seluruh permukaan cetakan secukupnya setelah itu biarkan sampai adonannya mengental atau mengeras kemudian kemudian kita kembali ke adonan milo yang sebelumnya kita pisahkan ini kita masak kembali hingga benar-benar mendidih kemudian setelah mendidih kita biarkan dulu sampai uap panasnya ini hilang setelah uap panasnya hilang baru kita masukkan ke dalam cetakan yang sudah kita beri motif percikan adonan coklat tadi selanjutnya tuangkan perlahan sedikit demi sedikit adonan milo ke dalam loyang sampai seluruh adonannya ini habis kita tuangkan setelah semuanya kita tuangkan kemudian kita diamkan sampai dingin dan sampai set selamat menikmati 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 agak mengental ini untuk mencairkannya bisa kita masak kembali kemudian tambahkan sedikit air sekitar 50 ml kemudian tambahkan 2-3 sendok makan kental manis masak sampai mendidih kembali nah setelah mendidih baru kita masukkan ke dalam loyang dimana adonan milonya itu sudah mulai mengeras tapi belum mengeras benar tuangkan perlahan sampai seluruh adonan coklatnya ini habis kita tuangkan selanjutnya biarkan sampai benar-benar set simpan di dalam kulkas setelah set kita keluarkan dari loyang dan kita iris-iris sesuai selera dan siap untuk dinikmati bagaimana teman-teman mudah sekali kan cara membuat puding yang sedang viral ini hanya sekali mengadon sekali masak kita bisa membuat puding dengan dua rasa milo dan coklat dengan motif percik yang sangat cantik sekali terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai sampai jumpa di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati